Intro 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 Saya bisa percaya mimpi Muhammad Qasim karena saya Dibayang-bayangin oleh mimpi-mimpi Orang terdahulu juga Seperti apa? Jadi Saya bisa percaya mimpi Muhammad Qasim Kalau gak ada kisah-kisah sebelumnya Saya tidak akan pernah tiba-tiba Meskipun ada Hadis yang menopang Tapi bagi saya itu kurang cukup Kalau saya belum melihat kisah-kisah yang terdahulu Yang mengamalkan lebih soleh Daripada umat Ya saya melihat Yang umat sekalian tahu juga Buasanya Ajaan yang kita dengar pun bukan dari Rasulullah SAW Itu di Rasulullah SAW Yang melaporkan kepada Rasulullah Terus Seh Nuruddin kah Yang mayatnya Rasulullah meminta tolong lewat mimpinya Bahkan Abdul Muttalib Yang sekarang Kita para Nusantara ini Dapet oleh-oleh dari cuma umroh, haji Kita bisa minum air jam jam Itu asfaknya dari mimpi Abdul Muttalib Kakinya Rasulullah SAW Kakinya Rasulullah SAW Yaitu Bermimpi, tidur Dulu kan tidur, bisa tidur di Ka'bah Abdul Muttalib Ketika bangun, dia coba-coba Mengikuti Apa yang dia mimpikan semalam Dia diketahui oleh Orang-orang pulis Tapi dia yakin pada mimpinya Dan terjadilah Semprotan air Yang sampai sekarang kita bisa konsumsi Lalu mimpi-mimpi ini Ada Banyak lah sebenarnya Bahkan bendera Indonesia Yang sekarang kita hormati Hampir setahun sekali Bahkan kalau anak-anak sekolah Hormati itu hari Senin Itu asfaknya mimpi Dari mimpi juga Tentang bendera Indonesia Mimpi siapa itu? Nah ada kelompok Indonesia dulu Padahal Jamiatul Khair Dari Habib Idrus bin Salim Al Jufri Itu salah satu kelompok Dari Jamiatul Khair Dulu Firkuh Indonesia Itu yang pertama Yang pertama Yang pertama itu 1916 Itu kawasan alam Alamnya lupa 1922 Lupa Itu 1998 Lebih muda Nah Habib Idrus bin Salim Al Jufri itu Bermimpi Bahasanya Rasulullah Yang ngasih tahu sendiri Bahwasanya bendera Indonesia Adalah Merah Putih Yai Haji Adnan Anwar juga mengatakan bahwa NKRI sudah sangat Islami Karena banyak ulama terlibat Dalam pembuatan konsepnya Habib Idrus Salim Al Jufri Pendiri Al Khairat di Kota Palu, Sulawesi Tengah Yang juga adik kelas Mbah Hashim Ash'ari Mengatakan bahwa Beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW Dan pesan dalam mimpi itu adalah Nanti Kalau Indonesia Merdeka Bendiranya adalah Merah Putih Tambah Yai Adnan Bahkan Bahkan Mu'tamar NU Tahun 1937 Atas pesan Habib Idrus Salim Al Jufri Bah Hashim Ash'ari mengusulkan Bahwa bendera Indonesia adalah Merah Putih Dan Soekarno adalah Pemimpinnya Bahkan Negara kita sendiri saja Bendera yang kita hormati setahun sekali Itu sejarahnya Dari mimpi Dari mimpi Iya, maka Kita hanya tahu Mimpi tentang bendera ini Siapa penyahitnya Iya kan Gitu-gitu doang Kita gak tahu Mereka belum Mimpi-mimpi ini Kenapa saya Saya bukan orang pemimpi ya pertama Tapi saya bisa meyakini mimpi orang Gak bisa Dilihat dulu siapa orangnya Gitu Mimpi-mimpi banyak sebenarnya Itu saya cerita setelah-setelah Itu salah satu sampel lah Iya, salah satu Salah sebelumnya Menjadikan sebuah alasan hadib Mempercayai mimpi Markus ini Iya Kemudian Ada gak Alasan yang lainnya Kenapa bisa Mempercayai mimpi Markus Dari Apa Melihat Orangnya Atau Membaca mimpinya Atau Atau Alasan yang lain lah Iya 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 kalau saya lihat dulu Kisah-kisah juga Para sahabat Sahabat ini Mendengar adanya Utusan Allah Itu beda Pemahaman Ada dua sisi Rata-rata Di satu sisi Sahabat melihat Apa yang dia bawa Sehingga dia bisa Tetapkan menjadi Utusan Allah Tapi sahabat yang lain Lihat dulu orangnya Baru Lihat apa yang dia bawa Nah Saya salah satu sahabat yang Mencari tahu dulu Siapa ini Si orangnya Si aktor yang Katanya pembawa Membawa sesuatu Saya mencari dulu Bukan mencari maksudnya Mencari tahu tentang orang Tentang orang Tentang orangnya Tentang orangnya Baru saya ingin tahu Apa yang di bawah Apa yang di bawah Nah saya selidiki Semuanya research Tentang orang ini Tentang orang ini Tentang orang ini Saya research semuanya Saya Bersama teman saya Yang di Bandung Sama-sama kita Kalah mutolah lagi Sempat hilang di kepala Tentang tentang Akhir jaman kan ya wajah Karena gak hari-hari gitu Beda dengan Vicky Beda dengan ya Kita pitok hati Tapi kalau Akhir jaman kan Kurang kepegang Apalagi Yang Kita mendengar tentang Akhir jaman ini Disampaikan oleh ulama-ulama Yang ulama-ulama Itu pun beda Pendapat tentang Menyampaikan isi matan Akhir jaman itu Nah saya disitu berpikir Kenapa gak saya aja yang Coba Si al-fakir ini Si al-fakir ini Mencoba Buka matan Dan menyampaikan Dari Berbagai referensi Saya coba Saya mencoba Buka diri Idealisen saya Saya Adal Sunni Idealisen saya Saya Adal Sunni Tapi Kenapa gak coba saya buka Yang Dari-dari lain Saya coba buka sih Kitab Kitab Al-Alazum Kitab-kitab Wah Allah Ya Si Ya 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 Kalau Ya Saya coba Meliti Semuanya Yang Itu pun dari Zaidiyah Ada yang Zaidiyah Saya coba meliti semua dan kitab-kitab tenggelam tentang isi mata-mata nadis yang tenggelam-tenggelam saya coba ini dari sini manuskrip yang yang pasti dia ngefremi sama orang-orang saya ingin coba mengerti gak? ya, coba meskipun saya bodoh al-fakir ini tapi apa sih susahnya kalau seperti inilah ulama dia fakta dalam bab wudhu kalau dia mempelajari dulu dulu dia bisa disebut fakih dalam bab wudhu dia tahu mana salah, mana benar kalau dia mempelajari nah saya mencoba membuat itu di dalam diri saya mencoba saya gimana tahu ini sesat saya gimana tahu ini benar kalau saya coba untuk mempelajari sebisa saya mungkin dan topangannya tetap saya buat amalan saya buat amalan saya buat amalan saya buat amalan itu juga dan ya amalan-amalan yang 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 gampang sebenarnya kalau bab sholatnya ya tahajud saya minta tolong kepada Allah bahwasannya ya Allah kalau ini benar yaudah patentkan yang saya punya hati patenkan saya punya hati kalau jadi salah ya jauh kan masa Allah nyesatin saya saya sudah minta nah saya buat itu 2 hari dengan 2 hari itu beres semuanya inkasannya ya 2 hari itu beres semuanya saya mencari keraguan Muhammad Qasim al-Madi atau bukan saya mencari keraguan bahwasannya Muhammad Qasim bukan al-Madi mana saya coba buat dakwah 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 pengen tahu kata orang ini bakal nyerang saya apa nyerang ini siapa saya buat pelajaran disitu dan semuanya malah jadi ilmu orang yang nyerang ke saya malah jadi ilmu dari bab lokasinya dari bab ciri fisik ciri fisik Muhammad Qasimnya dari bab kelakuan Muhammad Qasimnya semuanya jadi bisa terjawab jadi jangan pernah jauhkan kisah al-Madi ini dengan kisah Rasulullah dan para sahabatnya padahal kalau kita ingin menemukan Muhammad al-Madi Pakistan negeri miskin itu gak jauh dengan kisah terdahulu jangan seakan-akan kisah al-Madi ini kisah yang baru padahal semua sejarah akan terulang seperti membuat kisah baru itu gak semuanya kita ini simple tahu al-Madi juga al-Madi al-Madi minna justru minna al-Madi diperkuatnya minna al-Madi al-Madi adalah uluman kami di ruwet lain al-Madi minni min walidai fatimah diperkuat lagi al-Madi adalah diriku dari ketuhan fatimah diperkuat lagi kan disitu yusli wuluf ilaih dari situ udah sebenarnya udah diperkuat lah pasti al-Ulbaik dan al-Ulbaik disini karena saya seneng saya memperyakinkan bahwasannya ini adalah Al-Hassani Al-Hassani nah bedanya Al-Nasab Al-Hassani dengan Al-Hassani yang saya tahu Al-Fakir ini berbeda dengan Al-Hassani yang banyaknya masbur mereka terkenal gitu nasabnya itu bukan nasab-nasab yang gak asing didengar beda pasti dengar dengar rasbab aja dikit udah tahu nyabayi Al-Atos sedikit tahu nyabayi Bin Yahya sedikit tahu nyabayi Syihab Syahab Syahab Syahabuddin Syahabuddin nyabayi beda dengan kalau Al-Hassani mungkin Indra juga tahu ada marga-marga yang Indra gak tahu ini orang Arab Syahabuddin atau Al-Hassani itu terus banyak juga Al-Hassani mereka lebih memasturkan diri nasab-nasabnya hanya konsumsi buat keluarganya warisan tidak seperti yang harus saya jadi siapapun Al-Mahdinya dia pasti Al-Hassani dan kalau dia Al-Hassani ya agak sulit untuk dilacak tapi kalau kita cuma ngandelin Al-Mahdin harus nasab lebih harus nasab lebih cek nasabnya susah habis waktu sementara banyak yang harus kita riset tentang Al-Mahdin bukan hanya nasab lebih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati